Warga Jakarta Utara, Alvero, bukan nama sebenarnya, menceritakan pengalamannya bekerja sebagai telemarketing situs judi di Filipina. Alvero bekerja selama satu tahun sejak Maret 2023 dan baru saja pulang dari Filipina pada Maret 2024 lalu. Alvero pulang dalam kondisi sehat, namun tanpa tabungan. Pasalnya, Alvero mengaku tak bisa menahan gelora jiwa mudanya selama merantau ke negara itu. Gaji tiap bulan dipakainya untuk foya-foya. Nyaris tiap malam, Alvero bersama WNI pegawai situs judi lainnya yang bekerja di Filipina berangkat ke diskotik. Setelah puas pesta minuman keras, Alvero seringkali membayar perempuan tunasusila untuk memuaskan nafsunya yang sudah diubun-ubun. Pada akhirnya, Alvero pulang ke Indonesia tanpa membawa tabungan apapun kecuali penyesalan. Diketahui, saat ini sudah banyak warga negara Indonesia yang memang bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara Asia Tenggara, untuk bekerja sebagai pegawai di situs judi online. Faktor jeratan kebutuhan hidup, serta susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri, membuat banyak warga negara Indonesia, termasuk Alvero, nekat bekerja di situs judi dan berangkat ke luar negeri. Lu dari, lu selama kerja dari 2021 sampai terakhir kan awal tahun 2024 ini ya? Berarti selama sekitar 3 tahun lah ya? Iya. Atau kerja di situs judi. Lu udah, lu udah beli apa aja sih? Maksudnya, lu pake uang lu buat apa sih? Apa lu udah punya barang apa gitu yang lu hidang-hidangkan atau apa? Nggak ada sih, karena gue pas di sana tuh, setiap bejian, kesalahan gue sih. Gue di sana, gue kayak buat dugem. Koya-foya ya? Iya, buat koya-foya. Kemayang kan temen-temen gue kayak gitu rata-rata sih, main cewek. Karena di sana, cewek-ceweknya juga gampang-gampang semua. Gitu. Jadi emang lu kerja di judi, lu juga dalam lingkaran setan semua gitu ya? Iya, benar. Oke, siap. Thank you ya? Iya. Jangan lal, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.